Halo dan jumpa lagi dengan saya Arief Di video kali ini saya mau bahas tentang sebuah produk baru dari Gatsby Produk yang saya maksud adalah produk Pumit Semprot Kalau kalian ingat di video saya disini saya pernah bahas produknya Pumit Semprot Nah sekarang dia ngeluarin Pumit Semprot varian yang baru Oke kira-kira seperti apa produknya langsung aja kita tonton videonya sama-sama Oke jadi ini adalah produk Gatsby Spray Spray Pumit yang Quick & Grease Quick & Grease ini varian yang pertama yang sudah pernah saya review Nah varian barunya adalah ini Gatsby Spray Pumit Quick & Volume Bisa dilihat sedikit perbedaannya Sama-sama menggunakan kemasan kaleng yang kayak kaleng untuk parfum dan kaleng untuk airspray Bedanya adalah di bagian warna Kalau yang varian pertama yang lama dulu dia dominan warna hitam di tengah Dan agak abu-abu di bagian atas bawah samping-samping ini ya Kalau yang baru yang spray Pumit Quick & Volume kebalikan Jadi di tengah ini dia putih atau silver kemudian di bagian sini hitam warnanya Di bagian belakang kurang lebih sama ada keterangan cara pakai, keterangan tentang produk ini Isinya ini sekitar 150 mili sama Dan ya di bagian sini ada stikernya juga Stiker tulisan pertama di Indonesia Pumit Cara Baru Kalau yang varian baru sama, tulisannya pertama di Indonesia volume lebih kuat Jadi kemungkinan varian baru ini dikhususkan untuk membentuk volume di rambut Oke keterangannya kurang lebih sama ya Di sini tulisannya Pumit Tipo Baru Spray Yang cepat dan praktis untuk membuat gaya rambut neoklasik bervolum tanpa repot Ini yang varian baru tulisannya seperti itu Dan ya Bisa dilihat gak terlalu beda jauh Cuman beda di bagian warnanya aja Untuk aromanya gimana ya aromanya ya Oke ini kayak varian waterbase yang pertama kali Yang warna coklat itu Kalau ini aromanya Bentar Nah aromanya kurang lebih sama Jadi kedua ini aromanya kurang lebih sama Oke langsung aja kita cobain gimana hasil dari gas free spray yang semprot ini Yang quick and volume ini di rambut saya Jadi ini rambut saya habis potong ya Jadi gak terlalu panjang Kemungkinan bisa ngerasain banget gimana hasilnya produk ini di rambut Jadi langsung aja kita cobain Oke cara penggunaannya sama seperti yang dulu ya Yang lama tinggal disemprot aja ke rambut secara rata Kemudian disisir Oke langsung aja kita semprot ke rambut Jadi kalau kita kena tangan agak lumayan lengket ya Kalau kalian rasain di tangan Untuk aroma Seperti yang sudah saya bilang Yang aromanya sama seperti aroma gas free pomade spray yang lama Yang quick and grease Kalau yang ini quick and volume Jadi quick and grease and quick and volume Dan waktu pertama kali disemprot dia kelihatan basah ya Kemudian kerasa banget kalau di rambut ini Masa kilaunya juga kelihatan tinggi Awalnya saya kira karena ini quick and volume Volume kata volume itu biasanya Digandengin dengan produk-produk seperti clay Jadi saya punya ekspektasi kalau produk ini gak kilau Ternyata saya salah Produk ini kilau Kilaunya kelihatan ya Kemudian kalau disisir Saya belum Kerasa perbedaan Antara yang ini sama yang lama Karena ini kan tulisannya quick and volume Cuman kalau saya bentuk volume Kayaknya Sama aja sih ya Aduh gak bawa sisir yang garpu itu Tapi kalau pakai ini sih kayaknya Bisa-bisa aja Lohkah memang rasanya volumenya lebih tinggi Menurut saya ya Jadi Setelah disemprot Kemudian ini kan kelihatan kayak lo basah ya Kemudian ditata Agak beberapa saat setelah itu Mulai kerasa kalau produk ini Menguat Kayak sedikit mengeras di rambut Nah Seperti ini kan Ini udah agak kaku dikit Biasanya kalau agak kaku Produk hairspray Kalau hairspray merek lain Kalau udah agak kaku Dia agak susah disisir Cuman ini karena masih lumayan Basah Nah masih bisa lumayan untuk disisir lagi Dibentuk ke gambarnya juga kurang lebih sama ya Tetanan rambutnya Dia rapi Sedikit kelimis dan terlihat bervolumenya Yang disini Dan memang ya Rasanya memang Produk ini lebih bisa untuk membentuk volume Daripada produk yang quick and grease Cuman sama-sama masih tetap ada kilaunya Kalau kata volume kan biasanya secacat dengan Klee Kalau klee kan biasanya mid finish Dry, kering Dan bervolume Nah kalau ini indah Dia tetap bervolume Tapi Sudah dilihat Tetap kelimis Tetap dilihat kelimis dan Memang Membentuk rambut bervolume Dia lebih mudah Jika dibandingkan dengan Yang lama Yang quick and grease Ini beberapa saat setelah pemakaian ya Memang rasanya Kalau pertama kali coba Hampir gak ada bedanya Antara yang quick and grease Sama quick and volume Aromanya beda Kemudian Waktu disemprot juga Di rambut juga Teksturnya kurang lebih sama Tapi Yang bikin beda adalah Ketika dia di rambut Kalau yang quick and grease ini Saya pernah dulu bilang Di review saya Di video saya sebelumnya Ini kayak umit Cuman Dia Medianya semprot Jadi Kurang lebih sama dengan Pumit waterbisnya Gatsby Nah kalau yang ini Sama Pumit yang disemprot Cuman Dia Bisa membentuk volume Lebih tinggi Jika dibandingkan dengan Quick and grease Hasilnya Sama-sama Kilau Kekuatannya juga Bisa dilihat Lumayan kuat Cuman Untuk yang quick and volume ini Untuk membentuk volume Dia lebih bisa Lebih mudah Bisa dilihat ini Rambut saya Karena Agak pendek ya Jadi volumenya Enggak terlalu tinggi Dan disisir juga Gampang tadi Nah ini sudah Agak beberapa lama Mulai mengering di rambut Mulai mengeras Rambutnya Dan hasilnya Seperti ini Kalau buat saya sih Ini oke ya Karena seperti yang ada Di tulisannya ini Di bagian belakang Pumit tipe baru Spray yang cepat Dan praktis Untuk membuat Gaya rambut neoklasik Bervolum tanpa repot Enggak perlu Colek-colek Pumit yang lengket Atau kle yang lengket Kemudian Diratain di tangan Kemudian Dipakain di rambut Kalau pakai ini Dia lebih praktis Ya kan Lebih praktis Karena produk dua ini Emang Spesialisasinya Di Praktisnya Cepat dan praktis Tinggal disemprot Di rambut Secara rata Kemudian Ditata Udah Hasilnya seperti ini Bagus Kalau menurut saya sih Ini bagus Mungkin kalau Ada yang tanya Mas bedanya Ini sama air spray Yang biasa itu Apa? Nah Kalau air spray yang biasa Di rambut Dia cepat banget Kering Cepat banget Dan rambut Kalian akan jadi kaku Kalau sudah kering Makanya saya dulu Pernah bilang Ini Ini sama seperti Pumit Cuma medianya Semprot Karena kalau Gatsby spray ini Ketika dia Disemprotin di rambut Dia gak langsung Kering Gak yang bener-bener kering Kering pun Dia gak pikir Rambut sekaku Kayak kalau Pakai air spray Jadi keringnya tuh Kayak sama Atau mirip Seperti keringnya Kalau pakai Pumit water base Ini dicuci juga Gampang ya Karena Seperti water base Kalau kena air Itu mungkin Sudah bersih Apalagi di keramas Biasa itu Pasti langsung Bersih dari rambut Sama ini Bentuknya kayak Kayak cair ya Kalau disemprot tadi Bedanya lagi Kan ada air spray Yang kayak Ada yang cair Ada yang kayak Gas gitu Nah itu juga Beda Kalau yang gas itu Memang membentuk Volumenya lebih Lebih cepat Lebih bisa Lebih ngembang Cuman kalau Karena Gilaunya masih Terlihat bagus Aromanya juga Enak Dan kekuatannya Ini menurut saya Oke Ini rambut saya Agak pendek ya Kalau saya rasain Memang kekuatannya Oke Harganya Saya beli di Sualayan Sekitar 30-40 ribuan ya Pasti Setiap sualayan Harganya berbeda-beda Dan Saya cari ini Di sualayan Sementara Di luar Alfamart dan Indomaret Yang baru ini Kalau yang Alfamart dan Indomaret Biasanya Adanya yang ini Yang quick and grease Yang lama Yang varian lama Kalau quick and volume ini Saya dapatnya Di sualayan Di luar Alfamart dan Indomaret Biasanya Setelah beberapa bulan Di situ juga Pasti ada Di Alfamart dan Indomaret Kalau kalian mau beli Saya akan tulis linknya Di deskripsi Kemungkinan di Marketplace Atau di Online shop Juga ada Oke Saya kira itu Simpelnya produk ini Recommended Buat nata di rambut juga Bagus Hasilnya bagus Cepat dan praktis Oke Saya kira itu Terima kasih Sudah nonton video ini Dan sampai jumpa Di video-video saya Selanjutnya Jangan lupa Like, comment Dan subscribe channel ini Oke Terima kasih Oke Dan ini aslinya Mantap